selamat menikmati dan juga jangan lupa menggunakan masker dan kita dukung terus usaha dari pemerintah untuk program vaksinasi vaksinasi lindungi negeri, lindungi diri kita semua dan malam hari ini saya berkesempatan untuk membahas mengenai Pancasila berkaitan dengan dasar negara Republik Indonesia dan untuk membahas topik kita malam hari ini saya sudah menghadirkan tiga naruh sumber yang seperti biasa sudah terhubung secara virtual untuk membahasnya bersama Anda pemirsa Bandung TV yang pertama saya akan memperkenalkan Anda tentunya adalah Marsikal Muda TNI Samsul Rizal SIP MTR Han selaku Komandan Sesko Angkatan Udara kita sapa terlebih dahulu Pak Komandan Sesko AU Marsikal Muda TNI Samsul Rizal Assalamualaikum selamat malam Pak Komandan Waalaikumsalam selamat malam Pak Kristina iya kabar baik ya Pak Komandan Alhamdulillah baik dan sehat Alhamdulillah terima kasih sudah menyempatkan waktunya malam hari ini untuk berbagi pandangan dan pembahasan berkaitan dengan Pancasila kita Pak Komandan terima kasih iya dan selanjutnya Pak Marsikal Muda TNI kita tidak sendiri didamping juga dengan dua naruh sumber lainnya yang kedua saya perkenalkan kepada Anda pemirsa Bandung TV ada Profesor Dr. Reza D. Diena Putra M. HUM selaku Guru Besar Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Pajajaran Assalamualaikum selamat malam Prof Waalaikumsalam Tehkisanti Sampurasyon Rampes Prof apa kabar Alhamdulillah Alhamdulillah baik semuanya Amin Prof Terima kasih sudah hadir dalam dialog kami hari ini dan yang terakhir selaku Kabankes Bang Pol Jawa Barat ada Bapak Doktor Dr. Andes HR Iyib Hidayat MPD Assalamualaikum selamat malam Pak Doktor Iyib Waalaikumsalam Sampurasyon Rampes Pak Iyib apa kabar Pak Iyib Alhamdulillah berkah mudah-mudahan kita sehat semua ya Amin Oke Bapak-Bapak sebelum kita membahas mengenai Pancasila sebagai dasar negara kita saya ingin bertanya sedikit bagaimana progres ataupun penerapan protokol kesehatan berkaitan dengan masih dalam situasi pandemi COVID-19 di instansi masing-masing Yang pertama saya akan menyapa dulu kepada Pak Komandan bagaimana situasi di sana dalam penanganan COVID-19 Pak Ya terima kasih Mbak Krisanti Jadi memang dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini berbagai upaya kita laksanakan Yang pertama ya kita mengacu kepada instruksi dari pimpinan atau dalam hal ini pemerintah juga Yang diterjemahkan oleh kebijakan dari pimpinan TNI yaitu Panglima TNI dan juga Kepala Staff Angkatan Udara khususnya di lembaga pendidikan Apa yang kami lakukan di lembaga pendidikan SESKO AU khususnya ini merupakan lembaga pendidikan umum tertinggi di TNI Angkatan Udara Kita punya dua kegiatan atau dua pendidikan yaitu SESKO dan SESAU Masing-masing 127 siswa dan juga ada SESAU 49 siswa Kami melaksanakan pendidikan selama 11 bulan untuk SESKO kemudian SESAU 5 bulan Dan dalam satu tahun kita dua angkatan Nah untuk pelaksanaannya kita menerapkan protokol kesehatan Yang pertama kami bagi pendidikan ini dalam dua gelombang untuk yang off campus dan juga yang sebagian on campus gitu Sehingga untuk kita bisa menjaga jarak dengan baik satu sama lain Nah itu nanti selama on campus mereka satu bulan penuh tidak diizinkan untuk keluar campus Dan kemudian mereka dipulangkan basuh gelombang yang kedua on campus Demikian seterusnya Demikian juga untuk personil tetap di SESKO Kita bagi sesuai dengan situasi yang berkembang Kadang 25% yang masuk kadang 50% yang masuk Dan kita juga terus lakukan pemeriksaan Melalui rapid test, antigen secara berkala Jadi Alhamdulillah memang semuanya ini berjalan dengan baik Sambil terus kita memberikan penyuluhan dan pengertian tentang bagaimana protokol kesehatan bisa dilaksanakan oleh tiap-tiap individu di SESKO AU Dan tetap semangat untuk menjalankan prokes di lingkungan Pak Komandan ya Pak Terima kasih Oke dan selanjutnya kita akan coba berbincang dengan Prof Reza berkaitan dengan penerapan protokol kesehatan di lingkungan UNPAD sendiri Prof Bagaimana ini untuk bisa membantu pemerintah dalam penanganan COVID-19 Iya baik, terima kasih Jadi tentunya UNPAD dengan berbagai kekayaan yang dimilikinya Potensi SDM yang dimilikinya Tidak hanya berkitrah membantu pemerintah dalam upaya yang kaitannya dengan vaksinasi Karena UNPAD melakukan riset yang sangat aktif Berkaitan dengan vaksin Termasuk yang sekarang akhirnya sering kita gunakan vaksin Sinovac Itu tenaga riset penelitinya itu dari UNPAD Para guru besar wujud sepajajaran Kemudian yang kedua juga secara internal UNPAD juga menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat terhadap para dosen, tenaga, pendidikan Sementara dalam kaitannya dengan kegiatan akademik Hingga hari ini UNPAD sangat berhati-hati Dan masih menerapkan kegiatan belajar-belajar secara dari Sehingga bisa dikatakan sudah satu tahun Kami ini para dosen tidak pernah bertemu dengan mahasiswa secara lurid Para mahasiswa apalagi ini yang hebatnya Mahasiswa baru itu relatif Satu tahun penuh mereka sudah menjadi mahasiswa ubat Tapi belum pernah sama sekali menginjakan kegiatan di kampus di pajajaran Ini luar biasa ya Yang mahasiswa baru ini kata itu Baik mahasiswa S1, mahasiswa S2 maupun mahasiswa S3 Dan itu memang sebagai bentuk tahun 24 untuk bersikap hati-hati dengan kondisi pandemi yang masih saya kira perlu kita pasang bersama-sama Rencananya bahwa UNPAD memang pada semester depan Kita melakukan yang namanya proses atau program pembelajaran hybrid Tapi tentunya juga proses hybrid ini juga akan disesuaikan dengan kondisi yang ada Jadi kalau kita hybrid itu kita bicara antara darin dan luri Tapi juga sebenarnya dalam konteks itu juga itu juga bisa dipahami dalam konteks simpronus dan asimpronus Ini yang dilakukan adalah kondisi pajajaran dan kita tampaknya akan selalu berhati-hati Dan kepada para dosen juga dan teknik Alhamdulillah semuanya sudah dilakukan vaksinasi Hanya kan kita untuk berdapat dengan mahasiswa bukanlah yang mudah kan ya Kita akan masuk UNPAD dari seluruh Indonesia Dan kalau kita mengadakan tetap muka itu kita harus yakin bahwa para mahasiswa kita sendiri semuanya sudah dalam keadaan sehat Dan kalau misalnya perlu divaksin yang menjadi masalah Siapa yang akan memvaksin masuk UNPAD jam jumlahnya 30 ribu lebih Itu kan jumlah yang sangat luar biasa gitu Nah ini barangkali hingga sekarang UNPAD Nah ini semesternya akan berakhir pada tanggal 13 Agustus Kita masih melakukan pembelajaran daring Kecuali untuk kegiatan-kegiatan sidang untuk program dokter Kita diantaranya dilakukan secara hybrid Jadi ada yang daring dan juga ada yang luring Tapi sebagian besar masih menerapkan kegiatan sidang promosi dokter secara daring Ini memang memperimplikasi kualitas kegiatan kita Jadi tanpa apa kita hindari Tetap semangat untuk UNPAD ya Prof Reza Betul? Ya, terima kasih atas penjelasannya Prof Reza Saya akan coba berbincang kepada Dr. Iip Bagaimana untuk penanganan Covid di lingkungan Dr. Iip sendiri dok? Ya, terlaluan Jadi memang pandemi ini luar biasa Terus kami ini pemerintah daerah Memang hampir semuanya tergabung dalam Satgas Covid-19 ini Dan poin pentingnya Kita apa, langkah-langkah secara terus-terus Koordinasi dengan Purpokimda itu dilakukan Tapi saya ingin menyampaikan bahwa Proses vaksinasi terus berjalan Tetapi kita juga tidak boleh lepas dari upaya protokol kesehatan yang ketat Karena hari ini kita prihatin gedung saatnya di lockdown Karena ada kurang lebih 30 yang terbapak Ya, betul Karena memang kami itu fungsi pelayanan Jadi tidak bisa terhindar ketika harus ada pertemuan Walaupun sudah diminimalisir ya Di samping itu juga kami kadang-kadang harus rapat ke pusat Ke Jakarta gitu juga tidak paham Tapi faktanya itu Jadi kita tetap harus berhati-hati Supaya harus dilakukan Ini kali kedua ya untuk gedung saatnya di lockdown ya Dr. Iip? Ya, betul Oke, berkaitan dengan perjalanan panjang bangsa ini Tentunya bukan hal yang mudah untuk bisa bertarung Bisa menaklukkan pandemi COVID-19 Tapi juga harus bisa menaklukkan banyak idealisme-idealisme di luar sana Yang berbenturan dengan dasar negara kita Yaitu Pancasila Yang merupakan salah satu pedoman kita sebagai bangsa Indonesia Untuk terus menerapkan Pancasila sebagai dasar negara kita Mengingat sejarahnya Saya akan coba menyapa Prof Reza Perkembangan dari masa ke masa berkaitan dengan kehadiran Pancasila Seperti apa Prof Reza? Baik, terima kasih Mbak Kestanti Jadi kalau kita bicara tentangnya Pancasila Saya akan bicara dalam konteks bagaimana Pancasila hadir di negeri kita Tentunya sebagaimana kita ketahui Kalau kita mudahnya Memasuki abad-abad 20 itu Kita diwarni sebuah situasi baru ya Di mana hadirnya organisasi bergerakan Dengan berbagai aliran atau berbagai ideologi yang melakarinya Dari mulai Islam kemudian tradisional Aluran tradisional kemudian nasional hingga sosialis dan komunis Di masa-masa mendekati kemerdekaan tinggal ideologi yang bisa bertahan Yaitu Islam dan kemudian nasionalis Dan pada konflik ini pula Kedua ideologi hadir di masa-masa akhir Pendudukan Jepang di Indonesia Jadi sudah Jepang kurang lebih 2 tahun berkuasa Indonesia Pada tahun 44 Jepang dihadapkan dengan situasi yang Semakin menyelidikan bagi mereka Sebuah kan dengan kekalahan demi kekalahan dihadapinya Dan kekalahan demi kekalahan itu akhirnya Menyebabkan jatuhnya Kabinet di Jepang Kabinet Tojo dan kemudian naiknya Kabinet Toiso Jadi Kabinet Jenderal Toiso Dan Toiso lah kemudian pada September 1944 Mengeluarkan sebuah janji tentang kemerdekaan Indonesia di Kelak Kemudian Hari Dan dalam proses selanjutnya kemudian sebagai realisasi dari janji tersebut Pada 1 Maret dibutuklah untuk tekamakai sebuah institusi Yaitu BPUPK Sebenarnya berpakaian Dukurisu Jundi Josakai Badan dan pelaksanaan usaha-usaha penyelidikan usaha kemerdekaan Indonesia Dan BPUPK ini salah satu biasa memang adalah mempersiapkan Yang kaitan dengan dasar negara untuk negara yang mau dibentuk Maka dari itu kemudian BPUPK mengadakan sidang-sidang Nah salah satu sidang BPUPK itu dilakukan pada akhir Mei hingga awal Juni Dan dalam salah satu sidangnya pada tanggal 1 Juni Itu ada pidato tentang dasar negara Yang dipanggil oleh Soekarno Nah pidato Soekarno tentang dasar negara ini Kemudian oleh Bung Karno diberi namanya sebagai Pancasila Jadi nama Pancasila itu lahir pada tanggal 1 Juni Namun demikian kalau kita perhatikan Teman-teman semua Yang dasar atau Pancasila yang dibuat oleh Soekarno itu Urutannya itu berbeda dengan yang sekarang kita kenal Karena pada tanggal 1 Juni pada pihak pidato ada 5 sila yang muka bia penipakan Pada sila pertama itu kebangsaan Indonesia Oke Kemudian sila kedua internasionalisasi Sila ketiga mufakar Sila keempat keselajaran sosial Dan kelima ketuhanan atau berkaku kepada Tuhan yang maesas Ini pertama kali untuk pertama kali Sebenarnya kita mengenai konsep tentang dasar negara Yang diberi nama oleh Bung Karno dengan nama Pancasila Yang menurut Bung Karno dalam sebuah dokumen disenca Bahwa nama Pancasila sendiri bukan dia yang menciptakannya Tapi dia terinspirasi dari masukan salah seorang temannya yang ahli bahasa Nah menurut banyak kalangan dari berbagai sumber Disebutkan ahli bahasa itu yang dimaksudkan terutama diamin Nah ini Nah selanjutnya proses berlangsung memikian rupa Dan kemudian untuk kesetian kalinya Kemudian diberitah sebuah panitia kecil Panitia kecil yang disebut dengan panitia 9 Itu merumuskan atau bisa membahas lebih lanjut tentang dasar negara ini Maka panitia kecil ini dalam sidangnya tanggal 22 Juni 1945 Melahirkan sebuah konsep dasar negara Yang kemudian kita kenal sebagai sekarang piagam Jakarta Nah piagam Jakarta ini berbeda dengan konsep dasar negara yang dibuat oleh Bung Karno Pada tanggal 1 Juni 1945 Karena kalau Bung Karno ketuhanan diketatkannya pada sila kelima Maka yang namanya piagam Jakarta menempatkan ketuhanan pada sila pertama Kemudian rumusannya menjadi ketuhanan dengan kewajiban Menjalankan syarikat Islam bagi pemeluknya Nah kemudian selanjutnya pada pelan kedua Turutannya kemanusiaan yang ada dan berada Ketiga persen Indonesia keempat dan kelima Seperti yang kita kenal sekarang Ini adalah sebuah pergulatan Pergulatan antara kelompok nasionalis dengan kelompok Islam di dalam panitia 9 Jadi kelompok Islam disana ada yang namanya Abu Tabu Jakir Ada kemudian Abu Salim Ada Abu Wahid Hasif atau ada Wahid Hasif Dan kemudian juga nasional ada Soekarno Ya ada Hatta, Maramis, Yamin Kemudian Ahmad Subaruda dan juga Abi Khusno Jadi Abi Khusno mewakil Islam Jadi 4 kelompok Islam Mereka bersepakat membuatnya semua Jadi dasar negara produk piagam Jakarta itu merupakan sebuah hasil kesepakatan Dari para fondi fader kita yang memiliki latar Islam Kemudian lakang nasionalis Nah kemudian selanjutnya Ini kemudian dijadikan sebagai dokumen Padahal ini dokumen terakhir BPUPK tentang dasar negara Nah selanjutnya dalam perkembangan situasi Jepang yang terus situasi semakin buruk Maka kemudian BPUPK itu secara jelasin dibubarkan Dan kemudian diganti dengan sebuah institusi baru yang bernama PPKI PPKI pada tanggal 7 Agustus dibentuknya Kemudian dia bersidang 8 Agustus Dan jumlahnya jauh lebih sedikit dibanding BPUPK Kalau BPUPK itu jumlahnya hingga 60-an anggota ya Pak Sementara kalau PPKI itu 21 Jadi jumlahnya hampir sepertiganya dari BPUPK Nah yang penting kita perhatikan di dalam PPKI ini Bahwa ketuanya juga bergeser Yang semula BK Rajiman sekarang Soekarno Kemudian kalau di dalam PPKI ada wakilnya orang Jepang kan Yusyo Tapi di dalam PPKI sudah Indonesia semuanya Dan anggotanya bewakili semua pulau-pulau besar yang bisa kecuali Papua Ada lagi tapi perwakilan Tionghoa Atau orang Cina di dalam anggota PPKI Nah PPKI ini kemudian Bergerak cepat Terutama sudah Jepang Sudah Nagasaki dan sebagainya dibongkong Maka mereka juga kemudian ada desakan para pemuda Parti ketua PPKI itu yaitu Suparomata kan kita tersediri Mereka kemudian diambil oleh para pemuda Atau ada yang menyebutnya diculik Ada yang menyebutnya di amalkan Di sana kemudian dibuat Desak untuk merdekat Dan pada tanggal 7 Agustus akhirnya Desakan para pemuda kita merdekat Tapi kemudian kita bisa di dasar negara Baru keesokan harinya PPKI bersidang Nah inilah yang menyebutkan dasar negara Pada 18 Agustus inilah kemudian Diadakan sudang PPKI Jadi PPKI ini kan diadakannya menghasilkan UD45 Dan UD45 ini di dalam pembukaannya itu Hadir rumusan Pancasila Dan rumusan Pancasila 18 Agustus itu menjadi rumusan Yang hampir relatif sama dengan rumusan Piagam Jakarta Berbeda jauh dengan rumusan 1 Juni, 1 Juni, 45 Tapi juga ada sebuah hasil dialog lebih lanjut Di antara para pemuda kita Dimana produk 18 Agustus itu Satu yang paling berbeda pada sila pertama Karena sebagai bentuk Bisa juga dialog Dialognya disebutkan Dialog yang sangat kental sekali Antara Wahid Hassim, Qihadi Kusumow Kemudian Kasman, Hatta Dan juga Tepung Muhammad Hassan dari Aceh Jadi representasi Islam oleh Wahid Hassim Kemudian Qihadi Kusumow Kemudian juga Dan Kasman, Si Mojir Mojo juga Dari Muhammadiyah Kemudian dari nasionalisnya Hatta Dan kemudian Tepung Muhammad Hassan dari Aceh Nah ini dialog ini sangat kental sekali Dan Tepung Muhammad Hassimow Tepung Muhammad Hassimow Termasuk yang paling bertahanlah Keberatan untuk ada kebantuan Tapi berkat pendekatan Tepung Muhammad Hassan dari Aceh Akhirnya disempatkan Karena ada keberatan Dari teman-teman di timur Yang juga menjadi anggota GDKI Maka kemudian Sila pertama itu Kemudian dirumuskan menjadi Ketuhanan yang mayesat Sering dikatakan dalam berbagai sumber Tujuh kata yang dilakukan bukan Bentuk pengorbanan yang diberikan oleh umat Islam Indonesia Tapi sekalian juga Ini adalah bentuk kesadaran berbangsa dan bernegara Dari kelompok Islam dan juga kelompok nasionalis Tentang apa? Tentang keberagaman Keberagaman Indonesia Jadi semangat sebenarnya Pancasila Semangat tentang keberagaman Kesadaran tentang multikultural kita Tentang Indonesia yang beragam secara budaya Secara agama Secara kepercayaan dan sebagainya Maka rungusan dengan rungusan ini Pancasila ini menjadi rungusan yang diterima oleh semua pihak Di dasar negara ini Nah oleh kata itu Kalau tadi bicara kembali dari pertanyaannya Bagaimana tentang perskelahiran Pancasila Maka kita harus jujur dengan sejarah Kalau kita bicara 1 Juni itu Sebagai hari lahir Pancasila Kita harus bertanya Pancasila sebagai apa? Ini harus clear ini sejarah ini Tidak boleh Sejarah tidak boleh dimanipulasi Sejarah kemudian tidak boleh dibutuh-butuh Ini harus dibuka Suasata masyarakat mengerti Jadi kalau kita bicara 1 Juni Sebagai hari lahir Pancasila Ya benar Tapi Pancasila sebagai sebuah nama saja Tidak lebih tidak kurang Oke Tapi kalau kita bicara Pancasila sebagai dasar negara Itu lahirnya pada tanggal 18 Agustus 1945 Nah inilah saya kira Hal penting yang perlu kita selami bersama Tentang 1 Juni 1945 Yang kita tetapkan sebagai hari lahir Pancasila Ini sekali lagi Yang lahir pada 1 Juni itu Pancasila sebagai sebuah istilah Oke Karena sila-sila yang dikembangkan oleh Sukarno beda dengan sila yang sekarang kita kenal Dalam rumusan Pancasila Oke Dan semangatnya Saya kira Kita beringat kehidupan Pancasila Bukan sekedar seremonial Tapi semangat kita Untuk Tadi-tadi Menjaga keberagaman kita Memelihara keberagaman kita Dan menjadikan keberagaman sebagai jari hidup Agar NKRI tetap hadir di bumi ini Sekiranya saja Terima kasih Lahirnya nama Pancasila 1 Juni 1945 Lahirnya Pancasila dengan 5 sila yang sudah kita hafal dari zaman dahulu adalah di tanggal 18 Agustus 1945 ya Prof ya Itu yang harus bergaris bawahi bahwa lahirnya Pancasila bukan hanya nama saja bukan hanya seremonial saja Tapi harus memang menjadi dasar negara kita sebagai warga negara Nah kita coba akan menggali lagi kepada Pak Marsikal Muda TNI Pak Samsul Rizal Berkaitan dengan bagaimana di Sesko AU yang Bapak pimpin berkaitan dengan kehadiran Pancasila Yang merupakan salah satu tugas pokoknya bagi para TNI adalah menjaga kedaulatan rakyat Indonesia tentunya tanpa berpaling dari Pancasila Pak Marsikal silahkan Ya terima kasih Mbak Rizal Jadi menarik sekali juga selalu Pancasila selalu menarik untuk kita bicarakan karena memang Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah ya pandangan hidup bangsa kita Nah kita TNI khususnya yang Sesko AU dalam hal ini karena sebagai lembaga pendidikan umum tertinggi di angkatan udara Yang menyiapkan para perwira menengah angkatan udara untuk menjadi pemimpin ya di TNI angkatan udara dan juga di kalangan TNI Nah terkait dengan itu sekalipun Sesko AU sebagai lembaga pendidikan umum tertinggi dan sekarang menyelenggarakan program studi ya Magister Trapan Strategi Operasi Udara dalam aturan pendidikan ini memang tidak terlalu diwajibkan untuk memberikan pembelajaran tersebut Tetapi kita tetap ya konsisten bahwa Pancasila pelajaran atau pendidikan Pancasila tetap dilajarkan kepada perwira-perwira menengah TNI khususnya di Sesko AU Dan itu diselenggarakan di bawah Departemen Kepemimpinan dan Kejuangan Jadi ada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, kemudian Ketahanan Nasional dan juga Wawasan Nusantara Itu dalam satu mata kuliah yang wajib ya bagi para perwira di Sesko AU Kemudian yang kedua kita juga ada pelaksanaan pekan kegiatan bersama kejuangan Itu merupakan kegiatan bersama integrasi dari seluruh pendidikan tinggi di TNI Baik itu Sesko TNI, Sesko Angkatan, Seskoan, Sesko AL maupun Sesko AU dan juga Sespip Jadi kegiatan bersama seluruh pendidikan tinggi di TNI dan Polri melakukan seminar khususnya dan penggalian Nilai-nilai kejuangan yang digasari kepada Pancasila Dan di dalamnya sebelum pelaksanaan itu diberikan pembekalan oleh Bapak Presiden langsung Kemudian Panglima TNI, Kepala Staff dan juga Kapolri, setiap beberapa menteri yang memang ditunjuk atau memberikan perkuliahan Nah kemudian para perwira itu juga membuat naskah bersama Naskah perangkatan juga, kemudian naskah bersama yang menjadi bahan masukan bagi pemerintah Ya khususnya terhadap dengan isu-isu yang sekarang sedang berkembang Terutama untuk tahun ini terkait dengan penanganan COVID dan juga kemuliaan ekonomi nasional Nah tentu ini juga berkaitan dengan bagaimana Pancasila hadir di dalamnya sebagai pemersatu bangsa Kemudian yang ketiga, terkait dengan pembuatan naskah perorangan Yang dalam hal ini karena ini merupakan program studi S2 Sehingga para siswa memang diwajibkan membuat tesis Nah seperti SESCO, pembuatan tesis ini dalam pinjauan kustaka Saya tidak hanya memberikan pada landasan teori umum Tetapi juga pada landasan konstitusional, landasan IDIL Jadi Pancasila tetap harus menjadikan landasan utama dalam pembuatan tesis tersebut Dan ke Undang-Undang Dasar 45, kemudian landasan konseptual Termasuk kawasan nusantara, ketahanan nasional Sehingga mereka tidak hanya berpikir kritis pada landasan teori umum yang berkembang Tetapi juga harus selalu penulisan itu berdasarkan pada pemikiran nilai-nilai dasar Terutama di Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 Sehingga mereka tidak pernah lepas dari nilai-nilai tersebut dalam setiap penulisan karya tulis Masuk juga karya tulis bersama ya dari setiap kegiatan Mereka juga tetap saya wajibkan untuk selalu berlandaskan pada landasan IDIL ya Pancasila Kemudian yang ketiga dalam pendidikan di SESCO Kita melakukan penilaian kepada tiga aspek yang dalam pendidikan Yang pertama aspek akademis yang sangat saya kira-kira pasti itu kita lakukan Yang kedua aspek kepribadian Yang ketiga aspek jasmani Kesehatan jasmani Nah pada aspek kepribadian Di situ adalah tentunya kita akan memberikan penilaian secara khusus Dari tiap individu perwira siswa Terkait contohnya tentang Apa namanya jati diri perwira siswa Kemudian kepemimpinan Dan lain sebagainya Nah di situ juga kita akan mengukur nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila Terkait dengan aspek-aspek yang kita nilai Dari kepribadian tiap perwira siswa Sehingga itu tidak akan lepas Jadi mungkin dalam pendidikan umum Kita hanya mengukur pada aspek akademis Tetapi di SESCO ini aspek kepribadian sangat kita tonjolkan Sehingga kita berharap bahwa lulusan perwira dari SESCO AU ini Memang lulus di samping memiliki kemampuan intelektual yang tinggi Tetapi juga mereka memiliki kemampuan atau kepribadian yang kuat Kepemimpinan sekitar, kepemimpinan nasional, kepemimpinan kewilayahan, kepemimpinan lainnya Yang memang mendasari sikap dan perilaku Serta norma-norma yang didasari oleh nilai-nilai yang berkandung di dalam Pancasila Dan tentu yang ketiga adalah lulusannya adalah Kita harapkan memiliki tingkat kesamaptaan yang tinggi Karena mereka akan menjadi pemimpin di lapangan Demikian kira-kira Pak, segala garis besar tentang bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila Diterapkan di dalam lingkungan pendidikan di SESCO AU Terima kasih Jadi bisa dipastikan Pak Komandan bahwa semua TNI di bawah pimpinan Bapak Ini selalu mengutamakan dasar negara kita Pancasila di setiap aspek kehidupannya Termasuk pendidikan yang mereka sedang ambil di sana ya Pak Komandan Oke, kita akan beranjak kepada Dr. Iib Pak Dr. masih bersama kami ya Ya Pak Iib, kalau misalnya kita lihat bahwa Pancasila yang lahirnya tanggal 1 Juni 1945 Tadi sudah dijelasin oleh Prof. Reza bahwa ternyata Pancasila yang sampai hari ini kita terus teladani Dan ada di setiap lini kehidupan kita lebih tepatnya lahir di tanggal 18 Agustus 1945 Dan kondisi ini tentunya ingin sekali kita kupas berkaitan dengan bagaimana kondisi dari masyarakat Jawa Barat sendiri berkaitan dengan dasar negara kita Pancasila Dr. Iib, silahkan Ya, terima kasih Waktunya Jadi Yang pertama kami ingin menyampaikan bahwa Badan Kesbangkul, Prof. Jawa Barat itu memiliki tugas Pembinaan, yaitu oleh wawasan kebangsaan kepada masyarakat Karena memang kami menyerahkan pembinaan umum Jadi salah satu tugas Presiden Yang diberikan kepada Provinsi Mekesbangkul Di antaranya adalah idulai wawasan kebangsaan Bicara fakta sejarah tadi Prof. sudah menyatakan Jadi kita mengikut Artinya kita berpedoman pada idulai Pancasila yang sekarang kita lakukan Nah berkaitan dengan langkah-langkah Khususnya di Jawa Barat ini Kami harus membagi beberapa sasaran ya Untuk dalam rakyat tetap melakukan pembinaan Atau pendalaman, ataupun edukasi sosial berkaitan Kemahsipan pemahaman Pancasila ini Sasarannya itu ada yang kami lakukan Yang pertama ada untuk sekolah ya Pertama SMA, SMK Yang memang itu kemenangan di provinsi Ini koordinasi kolaborasi dengan disini Kemudian untuk kelompok melenial Karena kita maklum bahwa 20% populasi masyarakat Indonesia ini Itu 20%nya ada di Jawa Barat Jadi memang baik sekali Jadi masyarakat umumnya sasaran seperti apa Dan juga kita juga ingin menyasar Berkaitan dengan bagaimana kehidupan di desa-desa Ini beberapa langkah-langkah yang kita lakukan Untuk tetap melakukan sosialisasi Atau pendalaman ini Nah ada beberapa hal yang memang kita lakukan Jadi di samping hal-hal apa yang dilakukan Berkaitan dengan pembinaan ini Jadi sasaran-sasaran yang sudah kita tetapkan Kita melakukan kolaborasi Karena situasi sekarang ini Seperti sekolah dulu ketika Saya sekolah SMA Itu kan ada mata pelajaran PMP, PSPP, Tata Negara Satu minggu itu bisa 6 jam Itu bicaranya kan itu sebetulnya Tapi hari ini kan tinggal PMPKN hanya 2 jam Jadi ditambah lagi kondisi sekarang itu kan Medsos itu jadi jendela dunia Tidak semua bisa masuk Wajar kalau kemudian kita melihat di mesej itu Anak-anak muda kita Mau naaf lebih paham TikTok Tapi itulah tantangan yang harus kita kerjakan Oleh sebab itu ketika ini mata pelajarannya terbatas Sebetulnya sudah backup dengan kearifan lokal Atau kurikulum tambahan Yang bisa dilakukan dengan kondisi di Jawa Barat ini Termasuk juga untuk millennial ini Bu Kami dengan setelah pandemi COVID ini Memang banyak di rumah semua Akhirnya Mesos itu menjadi pegangan Nah kita juga membuka Akses ke mesos itu Dalam rangka pembina ini Dan kita beri nama itu Bangkit Jabar Jadi ini juga Semua pemirsa yang nonton Saya berharap bisa juga Bisa memfollow itu ya Apakah itu TikToknya Apakah IGnya Apakah Youtubenya Bangkit Jabar Sesungguhnya bangkit singkatan ya Bakes Bangpol kita Nah disitu Tiap hari Kita mengupdate Dan kita kontennya dijaga Dan itu Terus tiap hari ada pembinaan pembelajaran Berkaitan dengan Ideologi dan wawasan kebangsaan kita Dan ini mudah-mudahan menjadi bagian Untuk tetap mengedukasi Termasuk kami juga kolaborasi dengan Dinas desa Oke Paling tidak Ada juga yang hadir di desa itu Secara fisik Apa pembinaan itu Seperti Benteng Kita namakan Benteng Pancasila Jadi di dalam perbatasan desa Kami ingin Kami minta Setiap desa punya batas-batas desa Yang dalam batas itu Tidak terlalu besar Tapi ada Itu ada lambang Garuda Pancasila Ada sila-sila Pancasila Di bawahnya ada batas desa Kenapa ini penting? Karena banyak kejadian di kita Mohon maaf ya Sunda Empire Tunggur Rahayu Tunggur Rahayu Kemudian ada berbagai hal yang terjadi Itu karena mungkin Kita juga tidak masuk ke dalam sana Yang otabene mungkin Akses sekolah mereka juga terbatas Pengaturan terbatas Itu Jadi Kita perlu kolaborasi ini Ini karena tugas nasional Tugas bersama Jadi Kami juga sangat berterima kasih Dari Unsur perguruan tinggi Tadi di waktu Pak Profesor Itu kan Penjagaannya luar biasa Berkaitan dengan idoli Apalagi di Matra Di TNI Segala macam itu Sudah luar biasa Pengetatan-pengetatan Di masyarakat umum lah Yang menjadi kewajiban kami Yang harus kita bantu bersama Tapi itu akan kita lakukan bersama Begitu ya Bu Oke Jadi memang PR-nya semakin lama Semakin banyak Dr. Ip ya Berkaitan dengan Arus modernisasi Dan juga globalisasi Saat ini Tantangannya luar biasa Banyak Memang saat ini Kalau kita lihat bahwa Masyarakat didominasi oleh Kalangan produktif Milenial Bisa dikatakan demikian Itu tadi Tantangan yang harus Dilaksanakan Ditaklukan oleh Pihak terkait Untuk bisa Tetap mengedepankan Ideologi Dasar negara Pancasila Tetap ada di hati Warga negara Indonesia Nanti kita akan bahas lagi Strategi apalagi Yang akan dilaksanakan Demi menjaga Pancasila Di NKRI ini Setelah judah Bapak-bapak dan juga Pemirsa Kami akan kembali Untuk Anda Dalam program Jabar terkini Mencintai Pancasila Bukan hanya Bukan hanya sekedar Ucapan saja Tapi memang harus Menjadi pedoman kita Karena Para Pendiri bangsa ini Sudah menyatakan Bahwa Semua yang tercantum Dalam Pancasila Adalah rumusan Dari banyak pihak Sehingga Tentunya Ini Berguna Untuk menghindari Indonesia Dari segala Perpecahan Tapi pada Kenyataannya Banyak sekali Faktor Yang membuat kita Terasa terpecah Belah saat ini Dengan berbanyak Dengan banyaknya Paham Yang Dulu kita tidak pernah Tahu akan muncul Seperti yang disebutkan oleh Doktor Iip tadi Sebelum judah iklan Adanya Paham-paham Yang ada di masyarakat Yang memang Tidak tersentuh Oleh negara Misalnya saja Sunda Empire Apalagi Dengan paham Radikalisme Yang merupakan Salah satu Ancaman Bagi negara ini Bagaimana Peran serta Dari TNI Akademisi Dan juga Kesbangpol Jabar sendiri Berkaitan dengan Hal tersebut Kita akan coba Menyapa kepada Pak Marsikal muda TNI Samsul Rizal Berkaitan dengan Peran serta TNI Khususnya Untuk tetap Memperkuat negara ini Dengan Perdomannya Adalah Pancasila Pak Samsul Ya terima kasih Ya saya kira Benar Yang disampaikan oleh Mbak Ya terkait dengan Apa yang kita hadapi sekarang Ya paham-paham Yang berkembang Ya beberapa memang Sudah tentu Kita prediksi Ya kehadirannya Tetapi juga beberapa Memang tidak Bisa juga kita prediksi Kehadirannya Tetapi memang Inilah pentingnya Pancasila Ya sebagai Pegangan hidup Atau Dasar ya Dalam kehidupan kita Berbangsa dan Bernegara Serta bermasyarakat Nah ini penting Untuk kita terus Galakan Ya untuk Tidak hanya sekedar Dipahami Tetapi juga Bagaimana Masyarakat ini Bisa menjalankan Ya perangnya Di dalam kehidupan Bermasyarakat ini Selalu berlandaskan Pancasila Nah dalam hal ini TNI Saya kira Kita terus Ya bersama-sama Dengan komponen Bangsa yang lain Karena ini merupakan Tanggung jawab bersama Saya kira bukan hanya Tanggung jawab TNI Tanggung jawab akademisi Tapi juga semua Komponen bangsa Kita bahu-membahu Ya bersama Dalam berbagai program Yang kita selenggarakan Untuk terus Ya Menghadirkan ya Pancasila Dalam kehidupan Kita bersama Nah hal ini Untuk TNI Saya kira Baik itu TNI Angkatan Darat TNI Angkatan Laut Maupun TNI Angkatan Udara Ya Perannya Di dalam kehidupan Bermasyarakat Ya untuk Terus ya Menghadirkan Pancasila Di dalam kehidupan kita Ada Secara langsung Ya hadir di masyarakat Termasuk juga Polri Saya kira ini Ya ada namanya memang Babinsa Ya untuk Angkatan Darat Babin Potirga Ya Kemudian Juga Angkatan Laut Nah kehadiran mereka Di tengah-tengah masyarakat Ya saya kira Kita tidak lagi bicara Tentang peran Masa lalu ya Kehadiran TNI Di masyarakat Tapi ini Betul-betul bahwa memang Kita harus bersama-sama Ya tidak bisa Saya kira kita hanya Mengandalkan Satu komponen Bangsa saja ya Untuk hadir di tengah-tengah Masyarakat ya Termasuk juga kita Polisi Jadi memang Kehadiran kita ini Memang diperlukan Ya Hadirnya radikalisme Terorisme Atau mungkin Paham-paham Yang lain di tengah-tengah Masyarakat Adalah sebuah Kenisayaan Bahwa memang Ada di situ Nah itu kan Berbahaya ya Bagi kita Sebagai masyarakat Indonesia Dengan beragam Ya Suku bangsa Agama Ras Ya dengan Terbagi dalam Pulau-pulau Yang saya kira ini Secara geografis Dan menjauhkan Satu sama lain Tetapi kita harus bisa Pahami bahwa kita Sebagai negara kesatuan Ya Harus punya identitas Ya Identitas yang Menunjukkan bahwa Keberagaman kita Ya perbedaan kita Ada satu tujuan Yang ingin kita capai Bersama Dalam rangka Memujudkan Masyarakat adil dan maklum Nah ini merupakan Satu pesan sejarah Yang tadi disampaikan oleh Juga prop Riza Tentang lahirnya Pancasila Bahwa kita memang Hadir ya Bersama Sebagai sebuah bangsa Ya Identitasnya harus ada Dalam butir-butir Lima sila Dari Pancasila tersebut Ya kita harus hadirkan itu Ya terutama bagi Masyarakat yang ada sekarang Tentang bagaimana Kita dalam kehidupan Beragama Ya Meyakini satu agama Toleransi Satu sama lain Ya Beri kemanusiaan Bersikap adil Ya saling menghormati Negara kesatuan Ya Indonesia ini Yang terpecah-pecah Tadi juga harus tetap satu Nah ini kehadiran kita Itulah yang terus kita Bangun Ya bersama-sama PNI Akademisi Maupun di pemerintahan Nah ini Maka Oke Pak Komandan Tentu treatment penanaman Juwa Pancasila kita Berbeda Antara sipil Dengan para prajurit Ini Strategi apa yang Harus kita lakukan Bagi Bagi masyarakat sipil Tentunya Berkaitan dengan Tadi Tetap mencintai Pancasila Sebagai dasar negara kita Pak Komandan Ya betul sekali Kalau di TNI Memang semua Jalurnya akan Komando Baik dalam lingkungan Kebinasan Umum Maupun di lembaga pendidikan Semua struktur Sudah diarahkan Bahwa mereka harus Menurutkan ini Itu A, B Dan sebagainya Termasuknya dalam Pendidikan Pancasila Di dalam Itu merupakan Prasyarat nyuklak Jadi sebelum Menjadi tentara Menjadi prajurit Seleksi yang dilakukan Adalah Yang pertama adalah tes untuk Tentang bagaimana Keyakinan seorang Yang menjadi prajurit Terhadap Ideologi Pancasila Kalau itu tidak lulus Ya mereka tidak akan bisa Masuk menjadi prajurit Jadi dari awal Sudah kita Lakukan Seleksi secara ketat Ya Baik secara tertulis Maupun interview Untuk memahami Atar belakang Pemikiran seseorang Terhadap NKRI ini Yang berlandaskan Pancasila Nah kemudian pendidik mereka Dalam pendidikan militer Yang sangat Keras Sangat ketat Dan kemudian Di dalam penugasan Terus Dilihat Secara berkala Penilaian terhadap Keyakinan mereka Terhadap NKRI Yang berdasarkan pada Pancasila Dan Saya kira Kalau di TNI Kita lakukan Cara-cara semacam itu Nah bagaimana Sekarang kita Terhadap Sipil Saya kira kita Pahami Memang dunia Sudah berubah Ya globalisasi Perkembangan teknologi Informasi Hampir setiap kita 77% Barangkali Di sudut penduduk Indonesia Sudah memegang Gadget Ya Handphone Atau media Yang lain Hampir sebagian Waktu Dari kehidupan Kita sekarang ini Dihabiskan dengan Gadget Dengan media Itu sendiri Sehingga memang Perlu Cara-cara Yang kita harus Kembangkan Yang mungkin dulu Lebih bersifat Indoktrinasi Serba harus ini Harus itu Saya kira mungkin Sekarang kita harus Mencari cara lain Yang lebih bisa diterima Oleh kalangan Generasi yang Kekinian Yang khususnya Mungkin milenial Sebagai contoh Di antaranya Mungkin penerapan Melalui media sosial Dengan penanaman Atau cara-cara Yang mungkin bisa diterima Lebih diterima oleh mereka Tentang Bagaimana sih Misalnya tentang Keyakinan terhadap agama Atau larangan-larangan Untuk melakukan sesuatu Yang bertentangan Dengan nilai-nilai agama Yang bertentangan Dengan nilai-nilai moral Etika Dan lain sebagainya Nah harus dibuat Sebuah format-format Semacam itu Yang kemudian Setiap waktu Mereka Oh ternyata Diberikan pemahaman Sebagai contoh Seperti itu Menggunakan toleransi Antara umat Toleransi Terhadap Perbedaan Suku Ras dan lain sebagainya Ini bisa terjadi Kalau itu tidak Ada pemahaman Dari generasi mereka Tentang perbedaan-perbedaan Semacam Saya kira kita jelas Ya beda sekali Dari Sabang Sampai Merauke Ratusan Ya Perbedaan Suku Bangsa Agama Bahasa Yang kita miliki Beragam sekali Itu kalau kita Tidak pahami Kepada generasi sekarang Ya aneh Mungkin bagi mereka Melihat Oh yang ini kok Bahasanya kayak begini Ini ngomongnya begini Agamanya begini Karena mereka Setiap hari Lihatnya hanya Di lingkungan Tertentu Kalau kita tidak paham Tentang keindonesiaan Kita yang sesungguhnya Itu akan berbahaya Agama juga demikian Ya keadilan sosial Perbedaan Sosial Antara satu dengan yang lain Kan tidak semua kita ini Punya orang berada Misalnya contohnya Ada perbedaan-perbedaan Jadi kepedulian Satu dengan yang lain Terhadap kekurangan Yang kita Lihat Terhadap Sesama kita Kita kawan Kita rekan Kita saudara Kita Nah kita dorong Untuk bisa saling membantu Kekurangan-kekurangan tersebut Melalui cara-cara yang bisa diperima Melalui media-media Yang mungkin Bisa kita tunjukkan Jadi bukan hanya kepada Media-media yang sifatnya Hedonis Ya kesenangan-kesenangan Yang sesaat Begitu ya Semacam itu Tapi juga bagaimana Memberikan suatu Literasi-literasi Yang bisa Menyentuh Aspek-aspek dari Lima sila Pancasila Itu sendiri Ini demikian Oke jadi lebih Mendekatkan diri lagi Dengan karakteristik Masyarakat saat ini ya Pak Samsul Oke Jadi perlu juga Memang kearifan Digali kearifan lokal Jadi sekitar daerah Juga bisa membangun Pola itu Dengan Menggali Kearifan lokal Yang bisa diterima oleh Wilayah-wilayah Atau bagian-bagian Dari daerah-daerah Yang mempunyai ciri Masyarakat Oke Pancasila Pancasila Atau Pancasila Yang harus Menyesuaikan diri Terhadap Karakteristik Masyarakat Indonesia Saat ini Baik Terima kasih Saya kira Tadi Pak Samsul Bicara banyak Dan Kemudian kita bisa Tenang Lokal wisdom Kearifan lokal ini Maka yang Kalo kita juga Memangun Bahwa Pancasila itu Lahir Karena semangat Untuk tadi Semangat Tentang Kesadaran Nilai-nilai Kearifan lokal Maka rumusan Pancasila ini Tadi kan Kalo kita bicara Kearifan lokal ini Tadi kita bicara Kebudayaan Dan kebudayaan 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 Tadi sangat beragam Sampai luar biasa Tadi itu negara Yang dari Sejak Sejak sebelum Merdeka Itu sudah sangat Multikultura Tidak hanya Etnik Tidak hanya Rasa Tapi juga Agama dan Kepercayaan Maka saya Tidak ada Negara pun Dimana Di dunia ini Yang sekompleks Multikultural Indonesia Biasanya tidak Seperti terlalu Indonesia Itu etnis itu Kan ada Kurang lebih Terakhir Data BPS Sampai seribu Tahun 2010 Itu ada Kurang lebih 1182 Etnik Dengan Kususus Mugul Bahasa Cuma Yang sangat Luar biasa Kusususus Itu juga Sudah terjadi Sebelum Kemerdeka Maka Pada Kita bicara Tadi Pancasila Semangat Semangat Yang Ada Multikulturalisme Kearifan Nilai-nilai Kearifan Wilayah Menilhami Para Fonding Fajar kita Sehingga Merumuskan Pancasila Seperti Seperti itu Yang sebenarnya Pernah saya katakan Juga Dalam berbagai Kesempatan Itu juga Yang mengirami Teman-teman Teman-teman Kita Anak Muda Pada Sumpah Pemuda Makan Sumpah Pemuda Punya Bahasa Itu Bukannya Berbahasa Menuju Bahasa Persatuan Beda Menuju Bahasa Persatuan Ada Semangat Untuk Pengapai Ada Kebudayaan Daerah Nah Kondruksi Sekarang Pancasila Bagaimana Memang Ini menjadi Tantangan Besar Tantangan Terbesar Kita Bagaimana Bagaimana Kita Bisa Mengimplementasikan Pancasila Secara Consistens Dalam Berbagai Aspek Sehidupan Hingga Hingga Sekini Kita Masih Bekerja Keras Kalau Kita Ambil Contoh Kita Bicara Tentang Pancasila Bahwa Kita Kalau Pancasila Merupakan Bagian Yang Dokat Di Dalam UD45 Kan Kita Tahu Bahwa Yang Namanya UD45 Tidak Hadir Hanya Pada Pertuluh Waktu 559 Pada Saat Kita Mengenal Negara Negara Pada Dasar Kita Hadir Disana Dalam Politik Demokrasi Parlementer Dengan Berbagai Jatuh Bangun Kabinet Dan Kita UD Sementara Tapi Pada Saat Di Luar Itu Hadir Sebagai Bagian Dari 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 Sebuah Negeri Negara Yang Berajaskan Pancasila Tapi Kita Lihat Sendiri Semua Pemerintahan Yang Menjadikan Pancasila Sebagai Dasar Negara Kemudian Masih Banyak Terjadi Hal Yang Menjadikan Permasalahan Di Dalam Proses Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Demokrasi Terpimpin Sukarno Itu Pancasila Dasar Negaranya Pada Masa Kemudian Sulatau Menjadi Pancasila Sebagai Dasar Negaranya Tapi Kembali Dalam Masa Itu Terjadi Hal Yang Yang Sering Kali Dianggap Tertetangan Dengan Nilai Pancasila Dan Upaya Regime Orde Baru Untuk Bagaimana Menjadikan Pancasila Sebagai Lain Yang Bisa Diteladikan Sebagainya Kita Betul Ada Yang Menyepai Empat Sejak Ke 79 Dan Menghilang Seiring Dan Menghilangnya Pemberikan Orde Baru Pada 98 Tapi Intinya Itu Ada Semahat Bagaimana Menjadikan Sebagai Nilai Yang Bisa Dilaksanakan Di Hayati Masyarakat Kita Tapi Yang Terjadi Kemudian Yang Adanya Kesanan Yang Dimul Kesan Induktimasi Di Dalam Sekarang Kita Pada Mas Sekarang Kalau Kita Bicara Pancasila Sebagai Tantangan Besar Ternyata Kalau Kita Perhatikan Maaf Kalau Saya Sebut Anak Anak Bersimil Nilai Sekarang Dengan Teknologi Informasi Yang Suara Biasa Kita Perhatikan Di Dalam Dunia Dan Sebagainya Itu Sering Jauh Dari Nilai Yang Harus Menjadi Milik Anak Buda Kita Nilai Pancasila Kita Yang Berkaitan Dengan Ketuhanan Yang Maha Esa Nilai Kemanusiaan Yang Ajar Beradab Perhatikan Bahasa Bahasa Dan Bukan Bahasa Yang Berkaitan Manusia Bahasa Bahasa Yang Berkaitan 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 Bila Tangan Jadi Bahasa Bahasa Yang Kasar Muncul Itu Dan Anak Mudah Kita Anak Milenial Kita Dan Kemudian Hal Yang Beda Dengan Persatuan Indonesia Kadang Kadang Kembali Para Elit Polipik Sendiri Seringkali Memain Memain Persatuan Ini Dengan Memain Keberagaman Maka Kita Tau Kita Bisa Mencatat Peristiwa Peristiwa Konflik Yang Terjadi Negeri Ini Dari Mulai Sumatera Di Jawa Kalimantan Dengan Sambas Mesih Semua Dengan Posong Maluku Dengan Amonya Papua Kemudian Dan Nusa Tenggara Hampir Semua Itu Karena Tadi Bahwa Kita Mencoba Coba Memainkan Keberagaman Kita Lupa Bahwa Persatuan Indonesia Dibangun Dari Keberagaman Dan Keberagaman Jadi Daya Hini Nah Ini Pula Saya Kira Yang Sekarang Bisa Dari Betul Alayah Sudah Kita Termasuk Nilai Kerajaan Nilai Keadilan Nah Kalau Tadi Bicara Kebudayaan Lokal Yang Bagaimana Yang Sudah Kita Saya Kira Sederhana Dalam Era Globalis Sekarang Satu Hal Kalau Saya Bicara Coba Anak Muda Sekarang Kalau Kita Salah Satu Upaya Kita Mengamalkan Kebudayaan Daerah Kita Pertahan Misalnya Sederhana Coba Anak Muda Kita Sekarang Dengan Sama Semuanya Tidak Hanya Pandai Bicara Bahasa Indonesia Tidak Hanya Lebih Pandai Bahasa Dia Mengembangkan Bahasa Daerah Ini Menjadi Salah Satu Salah Satu Hal Yang Menjadikan Anak Kita Kehilangan Identitas Tidak 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 Penguasaan Tentu Budaya Daerah Saya Berapa Kesempatan Sempat Menjadi Juri Juri Yang Namanya Pemilihan Ngojang Jajaka Ngojang Jaka Itu Kalau Kita Bicara Ya Pak Samsul Dan Kange I Artinya Orang Orang Yang Bicara Mereka Paham Tentu Budaya Berbagai Kesempatan Selalu Mereka Bahasa Bicara Bicara Bahasa Bagus Tapi Bicara Bahasa Bicara Bicara Bagus Bicara 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 Bahasa Sunda Padahal Kalau Kita Sudah Tentang Bahasa Kita Artinya Kita Bisa Jadi Tidak Lama Lagi Kita Menghilangkan Yang Tadi Nilai Nilai Pancasila Kaitannya Dengan Yang Namanya Lambang Negara Tiga Bineka Terhadir Karena Keberagaman Kalau Tidak Beragam Tidak Ada NKRI NKRI Karena Beragam Itu Nah Keberagam Itu Kita Pelihara Kita Jaga Tapi Dijadikan Daya Hidup Bukan Daya Mati Dan Peran Anak Muda Itu Sangat Penting Menjaginya Sebuah Tapi Sayangnya Kita Sekarang Mengalami Yang Namanya Krisis Keteladanan Tidak Bisa Diakui Kalau Kita Bicara Implementasi Pancasila Itu Keteladanan Keteladanan Yang Diberikan Para Pemimpin Keteladanan Diberikan Para Elit Politi Keteladanan Diberikan Kalau Tentunya Dalam Keteladanan Sebagai Komandan Keteladanan Keteladanan Sebagai Seorang Keteladanan Para Mahasiswa Saya Kira Sama Baik Juga Seperti Ibu Semua Diantara Kita Punya Kewajiban Memberikan Keteladanan Tentang Bagaimana Pancasila Bisa Kita Informatikan Di Dalam Kedepan Sehari Karena Kalau Kita Semua Mampu Lakukan Itu Saya Yakin Yakin Negeri Kita Akan Lebih Baik Daripada Ponsi Yang Sekarang Kita Jalan Saya Yakin Sekali Kita Bisa Menjaga Nilai Nilai Ketelan Yang Bisa Dengan Baik Toleransi Kita Bisa Menjaga Nilai Kemanusia Dalam Terang Pembangkan Kita Bisa Kita Meningkan Kepekaan Sosial Bagaimana Kita Berhadapan Dengan Mereka Mereka Bagaimana Kita Bisa Berempati Masker Itu Salah Satu Bentuk Kita Berempati Bermasyarakat Dan Menenamkan Nilai Kemanusia Dan Berada Kondeks Sekarang Kita Masuk Perlumunan Kita Merasa Buat Luar Biasa Superman Masker Yang Semuanya Perlu Berikan Keteladan Yang Kadang Kadang Kita Anak Muda Berikan Keteladan Kepada Orang Tua Orang Tualah Yang Menjadi Keteladan Bagi Anak Muda Kita Sekarang Sekali Lagi Saya Katakan Memang Kita Semual Kita Mengalami Krisis Keteladanan Krisis Keteladanan Di Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Dan Saya Kira Tentangan Terbesar Kita Semua Kita Terbesar Sibuk Mata Dan Kalau Kita Memang Dalam Saya Mengatakan Kalau Kita Ingin NKM Tidak Ada Maka Mari Kita Sama-sama Jaga Nilai Sebaiknya Agar Tentunya Tadi Kita Semua Selalu Menjadi Lokomotif Keteladanan Tentang Bagaimana Nilai Pancasila Kita Laksanakan Dan Tentunya Para Generasi Melenial Juga Harus Menjadi Bagian Dari Generasi Yang Tidak Hanya Sekedar Menunggu Untuk Memperoleh Nilai-nilai Keteladanan Tapi Dia juga Mampu Kemudian Lahir Mereka Seorang Generasi Yang Mampu Menafsirkan Pancasila Tentunya Sesuai Dengan Kebutuhan Generasinya Menjadi Generasi Yang Tadi Dia Tidak Hanya Pandai Menerapkan Nilai-nilai Keteladanan Tapi Sangat Cerdas Dalam Menerapkan Nilai-nilai Kemanusiaan Persatuan Kerakyatan Dan Nilai-nilai Keadilan Sosial Dan Saya Yakin Banyak Persibudan Kita Yang Punya Kemampuan Seperti Itu Mudah-mudahan Terima kasih Oke Baik Terima kasih Prof Reza Nanti kita Akan Berbincang Kembali Kepada Dokter Iib Tapi Saya Harus Sejenak Kami Akan Kembali Untuk Anda Dalam Program Jabar Terkini Segment Terakhir Kami Berkaitan Dengan Pembahasan Kelahiran Pancasila Dan Sebelum Kami Berpisah Dengan Anda Saya Akan Kembali Menyapa Ketiga Narasumber Saya Malam Hari Ini Yang Nanti Kita Akan Coba Dengarkan Langsung Dari Dokter Iib Berkaitan Dengan Mencintai Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa Yang Memang Merupakan Salah Satu Pedoman Hidup Kita Selaku Bangsa Indonesia Khususnya Bagi Kita Masyarakat Jawa Barat Seperti Apa Dokter Iib Singkat Saja Silahkan Ya Tadi Kita Bicara Bagaimana Penguatan Pancasila Agar Menerap Di hati Kita Oleh Sebab Itu Poin Pentingnya Bagaimana Menjadikan Garuda Dari Dari Aku Pancasila Di hatiku Lupa Apa Yang Sampaikan Tadi Ancaman Juga Menjadi Hal Yang Serius Harus Kita Waspadai Kenapa Karena Pengguna Internet Terbesar Di Dunia Itu Sekitar 140 Ada Di Indonesia Dan 60% Itu Adalah Penggunanya Anak-anak Remaja Milenia Inilah Yang Harus Kita Waspadai Karena Boleh Jadi Pengetahuan Ide Lain Bisa Masuk Melalui Media Sosial Itu Nah Ancaman Yang Nyata Di Kita Yang Men-Survey Dikatakan Bahwa Jawa Barat Profesi Paling Intoleran Yang Saya Sangat Tidak Sampadapat Dengan Hasil Ini Karena Bicara Jawa Barat Bicara 27 Kabupaten Kota Dan Saya Lihat Di Kabupaten Kota Itu Tidak Ada Agama Yang Dilarang Untuk Beribadah Tidak Ada Etnis Lain Yang Berdagang Diusir Dan Sebagainya Saya Kira Mesti Lancar Aman-Aman Saja Tapi Poin pentingnya Adalah Sepakat Dengan Semua Narasumber Mari Kita Sosialisasikan Perkuat Melalui Media Sosial Misalkan Bikin Konten-konten Yang Menarik Untuk Melenial Misalkan Bikin 1 Dan Ini Faktual Misalkan Ketika Bicara Ketuhanan Yang Mesa Kenapa Ketuhanan Mesa Di Indonesia Karena Ada Agama Dari Sejak Awal Ini Sudah Beragam Di Kita Artinya Itu Dia Lindungi Tapi Kemudian Silah Ketiga Bersatuan Indonesia Bagaimana Dengan Ribuan Pulau-pulau Ini Kita Bisa Bersatu Coba Kalau Tidak Kayak Negara Yugoslavia Ya Provinsi Jadi Negara-negara Kurang Lamun Meskitu Reka Bali Kudu Pakai Pisajin Paspor Bagaimana Itu kan Jadi Repot Dan Terus Berribut Jadi Sepakat Kita Akan Bikin Sebuah Konten Bagaimana Ini Bisa Dirasakan Langsung Oleh Terutama Masyarakat Dan Milenial Bahwa Pancasila Itu Ada Hidroi Yang Harus Kita Perdomani Bersama Dan Sepakat Terimu Oke Terima Kasih Bapak-bapak Atas Sharing-nya Malam Hari Ini Semoga Saja Dengan Adanya Pembahasan Mengenai Pancasila Ini Bisa Memberikan Sedikit Tambahan Persentase Kecintaan Kita Terhadap Pancasila Dan Menjadikan Bahwa Bernegara Dan Sepakat Yang Sudah Disampaikan Oleh Profeza Berkaitan Dengan Saat Ini Indonesia Memang Memiliki Situasi Krisis Terhadap Keteladanan Dan Itu Harus Kita Dapatkan Dari Para Petinggi Negara Ini Untuk Memberikan Contoh Terbaik Bagi Warga Negara Indonesia Terima Kasih Saya Sampaikan Kepada Ketiga Narasumber Saya Dan Jangan Lupa Menurut Paparan Dari Marsikal Puda TNI Pancasila Ini Harus Ada Di Garda Terdepan Untuk Menjadi Pegangan Kita Bernegara Baik Bagi Para Prajurit Dan Juga Kita Sebagai Masyarakat Sipil Terima Kasih Atas Kebersamaan Anda Malam Hari Ini Kurang Lebih Satu Jam Terima Kasih Kepada Bapak Kita Doakan Semoga Indonesia Selalu Dalam Kondisi Aman Dan Juga Bisa Melalui Beragam Tantangan Termasuk Pandemi Ini Saya Krisanti Pamit Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hatur Nuhun Hatur Nuhun Bapak Bapak Hatur Nuhun Ini Baru Lihat Di mana Tadi Lumpet 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 Saya Lumpet Saya Masiswa Prof 2000 Terima Minas Tadi Terima kasih.